Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LifeBrain Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal TU5 Mengingat soal-soal TU5 sering kita jumpai dalam proses perekrutan di perusahaan Soal-soal TU5 itu sendiri digunakan sebagai alat Untuk mengetahui intelijensi seseorang Atau sering kita sebut sebagai IQ Disini tidak ada maksud saya untuk menggurui Melainkan saya hanya berbagi informasi apa yang saya ketahui Jadi kita disini sama-sama belajar Oke langsung saja ke contoh soal Bila A dikecilkan diperoleh menjadi B Bila sekarang C dilakukan hal yang serupa Seperti A ke B Jadi C dikecilkan maka diperoleh gambar kedua Jadi jawabannya bila C dikecilkan seperti A ke B Maka jawabannya nomor 2 Jadi kita lingkari jawabannya Ini contoh soalnya Kita ke contoh soal yang kedua Bila A diputar diperoleh B Bila C diputar diperoleh gambar Maka jawabannya adalah nomor 4 Kita lingkari jawabannya Sama-sama diputar Ini contoh soalnya Kita langsung saja masuk ke soal yang pertama Nah untuk soal yang pertama Bila A berubah menjadi B Dia ditambahi sebuah garis miring Yang berlawanan arah Maka C berarti dia ditambahi sebuah garis Dan ada garis kecil disini Berarti jawabannya yang nomor 2 Kita lingkari jawabannya Oke kita masuk ke soal nomor 2 Bila A berubah menjadi B Berarti dia ditambahi sebuah Seperti plus Tapi agak miring ke kanan Maka C berarti kita tambahi Plus miring ke kanan Berarti jawabannya adalah yang nomor 5 Oke kita lingkari jawabannya Kita masuk ke soal nomor 3 Jika sebuah persegi Ditambahi sebuah garis Miring seperti ini Maka C Yang tadinya lingkaran Kita tambahi juga Sebuah garis miring seperti ini Maka jawabannya yang nomor 4 Oke Kita masuk ke soal nomor 4 Soal nomor 4 Yang tadinya seperti ini Berubah menjadi seperti ini Artinya dia dihapus Yang sebelah kiri ini dihapus Maka ketika sebuah persegi ini Kita hapus yang sebelah kirinya Maka jawabannya adalah nomor 4 Oke kita masuk ke soal nomor 5 Yang tadinya awalnya Panah Arah ke bawah Berubah menjadi panah Arah ke kanan Maka ketika C Panah arah ke bawah Maka Berubah menjadi panah Arah ke kanan Maka jawabannya nomor 5 Kenapa bukan yang nomor 4 Karena nomor 4 Panahnya dia Diarsir semua Sedangkan Disini yang C Panahnya tidak diarsir Begitu pula juga nomor 5 Tidak diarsir Oke Masuk ke soal nomor 6 Yang tadinya Seperti ini Berubah menjadi seperti ini Maka yang tadinya Ada persegi penuh Perseginya hanya Menjadi seperempatnya Tetapi garis tengahnya Tetapi garis tengahnya Masih utuh Maka yang tadinya Lingkaran penuh Berarti Lingkarannya hanya tinggal Seperempat Tetapi garisnya Masih utuh Garis tengahnya Berarti jawabannya adalah Nomor 4 Ya masuk Ke soal nomor 7 Nomor 7 Yang tadinya Seperti ini Diputar ke kanan Maka jadinya Seperti ini Maka yang Ini ketika kita Putar ke sebelah kanan Maka Jawabannya Nomor 5 Oke Untuk nomor 8 Yang tadinya Lingkaran ellipse Seperti ini Ellipse nya Semakin besar Maka ketika Segitiganya Seperti ini Maka Dia akan Semakin besar Jadi Ini Jawabannya Yang nomor 1 Oke Kita lanjut Ke soal nomor 9 Ada sebuah Dua garis Seperti ini Berubah menjadi Seperti ini Itu artinya Dia diputar Ke sebelah kanan Dan ditambahi Satu garis Di bawahnya Maka ketika Ada dua titik Seperti ini Maka kita putar Ke sebelah kanan Dan kita tambahi Titik di bawahnya Maka jawabannya Adalah Nomor 5 Oke Kita lanjut Ke soal nomor 10 Ada dua Kotakan Seperti ini Berubah menjadi Seperti ini Itu artinya Dia ditambahi Kotakan yang Jumlahnya sama Seperti yang A Maka ketika Ada tiga titik Seperti ini Ketika kita Tambah titik Yang jumlahnya Sama Maka Jawabannya Nomor 3 Mengapa Polanya Bukan ditambahi Dua titik Karena Jika polanya Ditambah Dua titik Jawabannya Bisa Nomor 2 Dan Nomor 5 Tapi ketika Polanya Ditambahi Kotakan yang Sama Jumlahnya Maka Jawabannya Hanya Nomor 3 Oke Sebelum kita lanjut Ke soal selanjutnya Jangan lupa Subscribe channel ini Dan like video ini Jika teman-teman Menyukai video ini Oke Kita lanjut Ke soal nomor 11 Nomor 11 Ada sebuah lingkaran Dua lingkaran Berubah menjadi Seperti ini Itu artinya Dia Dipotong Menjadi dua Jadi tinggal separuhnya Yang bawah saja Maka ketika Seperti ini Maka kita potong Separuhnya Dan tinggal yang Di bawahnya Maka Jawabannya Nomor 11 Adalah Nomor 5 Oke Kita lanjut Ke soal nomor 12 Yang tadinya Seperti ini Berubah menjadi Seperti ini Jadi Silang ini Adalah Mengikuti sudut Jadi Mengapa Bisa terjadi silang Dia mengikuti sudut Ya Maka ketika Ada sebuah bangun Seperti ini Maka silangnya Berubah menjadi Nomor 4 Ya Jawabannya Ya Karena silangnya Mengikuti sudut Ya Jadi Jawabannya yang Ini Oke Kita lanjut Ke soal nomor 13 Yang tadinya Seperti ini Berubah menjadi Seperti ini Jadi dia Ditambahi Yang sama Seperti Yang A Dan Ditempelkan Di bawahnya Maka ketika Ada Silang seperti ini Maka jawabannya Adalah Nomor 5 Mengapa Bukan nomor yang 3 Karena dia Terlalu ke atas Yang bawah Jadi Saling menempel Sedangkan nomor 5 Tidak Oke Lanjut ke Soal nomor 14 Ya Ketika seperti ini Menjadi seperti ini Dia Dia dibalik Maka ketika W seperti ini Ketika dibalik Menjadi M Jawabannya Nomor 3 Kita lanjut Ke soal nomor 15 Yang tadinya Seperti ini Berubah menjadi Seperti ini Dia dipotong Dan Yang ini Ditaruh di bawahnya Berarti Ketika ada Lingkaran seperti ini Dia dipotong Dan yang ini Ditaruh di bawahnya Maka jawabannya adalah Nomor 15 Adalah yang nomor 2 Oke Kita lanjut Ke soal nomor 16 Yang tadinya Seperti ini Berubah menjadi Seperti ini Berarti Dia diputar Ke kiri Lalu dibalik Maka Ketika Ini Kita putar Ke kiri Dan kita balik Berarti Jawabannya adalah Nomor 3 Kita lingkari Jawabannya Kita lanjut Ke soal Nomor 17 Ya Soal nomor 17 Yang tadinya Seperti ini Berubah menjadi Seperti ini Berarti dia Seperti Ditambahi Huruf Z Melainkan Z nya Miring Ya Jadi ketika Seperti ini Maka jawabannya Adalah Nomor 2 Mengapa Bukan nomor 4 Karena Dia Lurus Sedangkan Disini Miring Dan ini Juga Miring Oke Kita lanjut Ke soal Nomor 18 Yang tadinya Kotak Seperti ini Berubah menjadi Titik 4 Artinya Setiap sudut Berubah menjadi Titik Ya Ketika Ada garis Seperti ini Berarti Dia berubah menjadi Titik Ada 2 Titiknya Jawabannya Nomor 18 Adalah 3 Kita masuk Ke soal Nomor 19 Yang tadinya Seperti ini Berubah menjadi Seperti ini Itu artinya Dia Bangunan setengah Lingkarannya Dihapus Yang tersisa Hanya yang ini Berarti Ketika ada Gambar seperti ini Berarti Bangunan Perseginya Kita hapus Maka Yang tersisa Hanya ini Jadi jawabannya Nomor 4 Oke kita lanjut Ke soal Nomor 20 Yang tadinya Gambar persegi Menjadi Gambar persegi Tiga Berarti Dia dipotong Maka ketika Ada gambar lingkaran Kita potong Jadi Hanya Sisanya ini Jadi Jawabannya Nomor 4 Oke kita lanjut Ke soal Nomor 21 Yang tadinya Gambar seperti ini Berubah menjadi Gambar seperti ini Berarti Artinya Dia Bangunan perseginya Dihapus Dan ditambahi Garis Disininya Oke Berarti Ketika gambar Seperti ini Maka Bangunan Yang di luar ini Kita hapus Dan kita Tambah sebuah garis Maka jawabannya Adalah nomor 3 Oke Lanjut ke Soal nomor 22 Yang tadinya Seperti ini Menjadi seperti ini Jadi Ditambahi Arsiran di dalamnya Dan ditambahi Bangun segitiga Jadi yang ketika Ada bangun persegi Seperti ini Berarti jawabannya Adalah nomor 3 Tambah Arsiran di dalam Dan ada Bangunan Di dalamnya Kita lanjut Ke soal nomor 23 Yang tadinya Seperti ini Berubah menjadi Seperti ini Yang tadinya Lingkarannya Di dalam Menjadi di luar Yang tadinya Perseginya Di luar Menjadi di dalam Berarti Di balik Maka ketika Ada bangunan Seperti ini Berarti Segitiganya Menjadi di luar Dan lingkarannya Menjadi di dalam Berarti Jawabannya Nomor 23 Adalah nomor 4 Oke Kita lanjut Ke soal nomor 24 Yang tadinya Gambar seperti ini Berubah menjadi Seperti ini Maka berarti Ditambahi Yang sama Seperti yang A Cuman di bawahnya Sedikit Maka ketika Seperti ini Maka kita Tambahi Kotak di bawahnya Berarti ini Jawabannya adalah Nomor 4 Oke Kita lanjut Ke soal nomor 25 Yang tadinya Seperti ini Berubah menjadi Seperti ini Berarti Dibalik dan Diberi tanda panah Maka ketika Seperti ini Maka kita Balik dan Kita beri tanda panah Maka jawabannya Adalah nomor 5 Oke Kita lanjut Ke soal nomor 26 Yang tadinya Seperti ini Berubah menjadi Seperti ini Berarti yang tadinya Memiliki 3 sudut Menjadi Memiliki 4 sudut Berarti ketika Memiliki 5 sudut Berarti berubah Menjadi Memiliki 6 sudut Jawabannya yang Nomor 1 Oke Kita lanjut Ke soal nomor 27 Yang tadinya Seperti ini Berubah menjadi Seperti ini Coretan Atas dan bawah Dihapus Dan ditambah Garis tengah Di dalamnya Maka Ketika Ada Seperti ini Maka Coretan Atas dan bawah Kita hapus Dan ditambah Garis tengah Di dalamnya Maka Nomor 27 Jawabannya adalah Nomor 2 Oke Kita lanjut Ke soal nomor 28 Yang tadinya Seperti ini Berubah menjadi Seperti ini Berarti Ditambahi Atas dan bawah Maka Yang tadinya Seperti ini Berarti Kita tambah Atas dan bawah Maka Jawabannya Nomor 28 Adalah Nomor 5 Oke Kita lanjut Ke soal nomor 29 Yang tadinya Lingkaran Berubah menjadi Seperti ini Artinya Lingkarannya Dipotong Dan dibalik Maka Ketika Nomor 29 Ketika Ada gambar Segitiga Seperti ini Segitiganya Kita potong Dan kita balik Maka Jawabannya Adalah Nomor 3 Oke Lanjut Ke soal yang terakhir Yang tadinya Hanya Seperti ini Menjadi seperti ini Berarti Yang tadinya Satu garis Menjadi Dua garis Satu Dua Berarti Ketika ada Gambar Dua garis Maka Menjadi Berubah Tiga garis Satu Dua Tiga Berarti Nomor 30 Jawabannya Adalah Satu Karena Yang lain Hanya berubah Sudut Saja Oke Terima kasih Telah menonton Video ini Jangan lupa Subscribe Channel ini Dan like Video ini Jika teman-teman Menyukai video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih